Jembatan pelangi Nah ini kondisi jembatannya Halo tulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Anggarawe Prasetya Dan di awal video ini Aku memulainya dari sini Ini adalah Masjid Agung Wonogiri Atapnya cukup gelap Lampunya gak dinyalain Oke Ini aku mau isak dulu disini Alhamdulillah hujanya terang Habis ini insya Allah akan Keliling Wonogiri Malam-malam Ini lor yang kangen sholat Disini Masjid Agung Wonogiri Oke lor Ini aku udah ada di Alun-Alun Wonogiri Yang ada di depan Masjid Agung Kantor bupati Di sisi Kedulnya selatannya Oke mari di Putri Alun-Alun Monogiri Nah ini di jalan yang ada di Pinggir-pinggirnya ini Banyak yang jual makanan Aneka kuliner Onomarta bakmini Bakso bakar wetangan Indur Ini kalau malam minggu akan Rame sekali Itu Masjid Agung Di Sebelah Barat Alun-Alun Ada pula permainan Anak-anak Mobil-mobilan Kemudian ada Mancing-mancingan itu Kemudian ada Mandi Ini mandi pula ya Pokoknya yang rame itu ada di sisi Timur dari Alun-Alun sini Ada yang jual jagung Nah itu dia tulisan Kiri-kiri dapat di Alun-Alunnya Cukup gelap juga Kalau udah sampai sini Kita terus jalan sampai depan Dan ini ada di depan Alun-Alun Atau sisi Utara dari Alun-Alun Ada patung Bung Karno Ini Alun-Alunnya Tulisannya nggak terlalu kelihatan Kalau dari Terutuara Oke Masih terus memutari Kita saksikan jalan yang ada di sisi Barat dari Alun-Alun Nah ini biasanya motor-motor Di parkir pinggir jalan sini Kemudian masih ada Penjual aneka kuliner Lalu ini jalan satu arah Menuju Masjid Agung Ini Masjid Agung Ada di kanan Lurus-terus Lurus-terus mentok Adalah kantor bupati Ini Alun-Alunnya di sebelah Kiri Dan ini di tengah Alun-Alunnya Masih ada Permainan Nembak Mewarnai Itu tulisan Bagian depan Alun-Alun Di depanku Nah ini dia Ini di tengah Alun-Alunnya Banyak yang foto-foto Beberapa orang Ini juga ada permainan Untuk anak-anak Ini hari Rabu Makanya gak terlalu rame Mungkin kalau Hari Sabtu malam Minggu Akan rame sekali Oke saatnya lanjut Kita akan keliling Monogiri malam-malam Joss Oke tulur Ini aku sudah ada di atas Sepeda motor Dan akan mengadakan Sedikit jalan-jalan Keliling Monogiri Pada malam hari Oke Ini aku mulai dari sebelah Timur ya Dari sebelah timur Jembatan pokoknya Oke Jadi rutenya ini Sederhana aja Nanti Jadi Ya pertama itu Aku akan lewat sini Kemudian ke arah Utara dulu Dari utara Kemudian putar balik Kemudian Balik ke Solo Oke Oke ini dia Lewat jembatan yang Ikonik di Monogiri ini Wah ada pelangi-pelanginya lor Jembatan pelangi Nah ini Kondisi jembatannya Saat malam-malam Jembatan jurang gembal Kalau gak salah ya Jadi itu Aku pernah tanya Sama dulur-dulur Penonton Jawabannya itu beda-beda ya Ada jembatan jurang gembal Ada jembatan apa gitu Ini ada Taman Tugu 45 Nah oke Ini lurus-terus Nanti sampai di kompleks Alun-alun lagi Dan kantor Bupati Monogiri juga Oke ini Malam-malam kayak gini lor Lampunya nyala Halo dulu kan sempet Tahun lalu terutama Itu kan Malam-malam dimatiin lampunya Lalu PPKM PPKM Lampu dipatahin ini Kok nggusai laron Dan Alhamdulillah Alun-alunnya juga udah rame tadi Nah ini dia Alun-alun giri keridabakti Aku akan sekali lagi memutari Alun-alun ini lor Tapi kali ini akan Aku putari Pakai sepeda motor Nah ini dia lor Tadi aku jalan kan Nah ini Dari sudut pandang pemotor Kayak gini Oh Rame lor Di jalan ini Balap si mobilnya Oke Nah ini lurus Ada kantor Bupati Monogiri Oke Nah ini akan aku putari dulu lor Lor Bilang kiri lagi Kalau tadi Muterin Dengan jalan kaki Kalau sekarang muterin Naik motor Oke Ini gak malem Minggu aja Rame nya kayak gini Apalagi kalau malem minggu Mesti Rame pol Oke Lanjut lagi Aduh Oh berarti aku harus Enggak Ini akan lurus terus Tapi habis ini akan belok kiri Bukan belok kanan Kalau ke arah solo kan belok kanan Tapi habis ini akan belok Kiri lor Disini aja Eh gak boleh Satu arah ternyata Hmm Ini kone Kiri ikuti lampu ya Oh iya Ya sudah Tunggu dulu Oke Sudah Ijo Nah ini kalau mau ke arah Peraci Mantoro Itu lewatnya sini Harus muter ya Jadinya ya Ini ada kompleks Perkantoran Ada kopi shop Juga Tuan kopi Kemudian disini ada Toserba nya Wonogiri Toserba baru Oh ternyata cukup rame disini Pada belanja kayaknya Ini hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 Ini adalah videoku Setelah dari Gunung Gandul Hilltop Itu loh Yang Sayang sekali Hujan Jadi gak bisa sampai malem Moto Moto Gak bisa moto-moto Sampai malem Survei aja sih Oh ini ada Oh pusat helm Ternyata Aku benangnya Kocok helm sekalian Palingnya Oke lor Tapi disolo aja Besok Oke ini Tertik juga lor Agak gremis Semoga gak jadi Deres Sehingga bisa terus Ngerekam ini Kalau hujannya masih Kayak gini sih Oke Tapi kalau deres ini Gak bisa Lanjut lagi Oke ya Aku akan Belok kanan ini Ini termasuk Jalan lingkar Jalan lingkarnya Monogiri Karena kan Yang di depan Pasar Monogiri Itu cuma Jalan satu arah Oke ini Belok kiri Langsung Pokoknya Kalau di zebra cross Itu depannya Putus-putus Itu berarti Belok kiri Langsung Kalau di zebra cross Itu tempat nyebrang Itu Garis lurus Itu berarti Belok kiri Kuti lampu Gitu aja Lur Kayak tadi Yang aku berhenti Pertama Habis alun-alun Itu kan garisnya lurus Walaupun Gak ada tulisan Belok kiri Ikuti lampu Tapi Aturannya emang Begitu ya Oke ini Jalan utama Monogiri Menuju Pracimantoro Kuriantoro Eramoko Pracimantoro Kayak gini lor Ini pusat Kotanya Monogiri Oke Cukup lengang Cukup sepi Pada malam hari ini Dan ada beberapa Truk besar Yang melintas juga Ini Wow Tumen-tumenan Lihat rakti Lewat sini Jalannya cukup basah Ini Oke Harus hati-hati Ini aku lurus terus Sampai di Pertigaan ya Pertigaan Kemudian putar balik Dan Ngebablas Sampai solo Nanti video ini Sampai mana ya Sampai di Terminal kerisak Ini juga sudah gelap Kalau gelap itu Tidak begitu kelihatan Tidak gini lor Sorry Ini Lampunya juga galang Sama pohon Itu dia Pertiganya sudah kelihatan Wow Sudah mulai gelap Sini Mohon maaf Jadi tidak kelihatan Cuman kelihatan Pantulan jalannya ini Nanti kalau Tiba-tiba hujan terus Ya videonya Berarti Cukup sampai di Satu hujan terus Itu saja lor ya Oke Itu pertiganya Lurus terus saja Adalah Arah menuju PLTU Kemudian kalau Kanan adalah Menuju Palacimantoro Oke Jalan utamanya Oke ini dia Pertiganya Saya tak buka Saya kocok ilmu Ini ada Putar balik Aku akan putar balik Disini Oke Yes Oke Ini aku akan lurus terus Melewati Pusat Kota Monogiri Kayak Ada pasar Uh Udaranya cukup dingin juga Just Jadi Monogiri Emang kotanya Tidak terlalu besar ya Ya Semoga saja Makin maju Jadi kotanya Bisa makin besar Makin banyak Perkantoran Yang ada disini Sehingga Orang-orang Monogiri Tidak perlu Jauh-jauh merantau Ke Jakarta Kan selama ini Pada merantau Banyak yang ke Jakarta Itu lor Sama daerah-daerah Jauh Pokoknya Orang Monogiri itu Ada di seluruh Indonesia Pasti ada Raketang satu Di satu kota Pasti ada Satu Orang Monogiri Bikin miayam Monogiri Kalau Kota Monogirinya Makin maju kan Bakal makin banyak Yang pulang Kemudian Bangun daerahnya sendiri Oke Oke lor Kita tutup sih Tadi Semoga Tidak terhalang Suara angin Oh Ini sudah Daerah terang lagi Sudah ada lampu-lampu Yang kuning ini Nah ini dia Pusatnya Monogiri Wuhuu Oke Monogiri Malam hari Ini video malam itu Kayak gini Aku pake DJ Pocket Bukan pake GoPro Kalau GoPro Emang Gak Gak bagus Untuk video malam Bukan untuk Yang gelap-gelapan GoPro itu Untuk yang Cerah mataharinya Langit biru itu Pake GoPro Nyenengin banget Oke Ini lurus terus Ada lampu merah Kepiur Lur Lensanya Moga-moga Gak terhalang oleh Titik-titik air Ini ada Bank BSI Ayo Mandak se Oke Sudah Hijau Warna lampunya Saatnya Melanjutkan perjalanan Tutup lagi Wow Kepiur Kepiur Ayo Segera Gas Nah ini Sebelah kiri Ada Pasar Monogiri Habis ini Nah ini Sudah masuk Pusat kotanya Ada Bak Soti-toti Oke Ini Monogiri Pokoknya Pas Libur Idul Fitri Itu Rame Tapi Sama Kemarin Aku Gak Bisa Mantau Langsung Karena Pulcam Juga Kelumacang Nah ini Pasar Monogiri Oh Gak Kelihatan Kalau Malem Gelap Sekali Ya Oke Yaudah Yowes 14 Ke arah Solo Nah ini Tosar Baru Tadi Dulu Ingat Pas Ke Monogiri Cari Minyak Minyak Goreng Langka Sampai Tosar Baru Ini Gak Ada Ternyata Abis Nah ini Kalau Panan Adalah Ke Arah Kantor Bupati Lagi Aduh Ini Di Lensanya Ada Titik-titik Airnya Oke Lengu Merah Lagi Oke Sip Hijau Oh kanan tadi boleh ding Sorry Sorry Oke Ini Jalan utama Monogiri Menuju Soekarjo Dan Solo Sebelah Kiri Adalah Taman Pelinteng Semar Oh Udah mulai Agak Puasa Ini Ini Atas Adalah Viaduk Rail 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 Bus Batara Kresna Oke Lor Ini Jalan utama Monogiri Malam hari Cukup rame Juga Ini Banyak Mobil Banyak Truk Truk Ini Sekitar Jam Setengah Delapan Oh 8 Kurang 1 4 Ternyata Pus Bungi Juga Ternyata Oke Malam yang cukup Basah Di Warna Kiri Cukup Adem Videonya Cuma Bisa Bisa Rekam 6 Menit Lagi Memorinya Penuh Habis Ini Oh Tidak Nah Kalau Ini Lurus Jalan Terus Ya Oke Oke Semoga Nyanda Sampai Di Terminal Kerisa 5 Menit Lagi Memorinya Penuh Apa Urung Tak Pindah Yang Kemarin Kemarin Lupa Juga Bisa Cuma Aku Copy Karena Kalau Aku Kalau Mindahin File Copy Enggak Cut Cut Itu Rawan Kalau Ada Gangguan Bisa Korup Nanti Oke Waduh Dalannya Rame Malahan Ada Tergede Juga Yang Tadi Pas Pasan Di Jalan Oke Nah Ini Rame Juga Lur Sini Warna Kiri Rame Ternyata Alhamdulillah Waduh Kok Melambat Ayolah Aku butuh Cepat Ini Keburu Abis Memory Card Nya Waduh Kenapa Ini Nah Ini Depan Rumah Sakit Ini Dalam Pumerah Lagi Rame Kalau Truck Oh ya Cuman ada Jalur Ini Jalan Utamanya Makanya Cukup Macet Juga Ini Di Depan RSUD Wonogiri Ini Sebelah Kiri Adalah RSUD Wonogiri Ini Ini Dia Terus Kalau pas Truk-truk gede Lewat Itu Mas Sakit Juga Yang Ngukur Rumah Sakit Ya Oke Loro Truk Gede Loro Ini Dari Kamera Ini Untuk Ngerekam Oh Disini Udah Nggak Begitu Basah Ternyata Loro Aku Serot Cepat Aja Ya Kaca Helm Kaca Basah Ini Udah Meninggalkan Pusat Kota Wonogiri Udah Makin Gelap Juga Jalannya Untung Ini Nggak Terlalu Rame Jalan Sini Oke Tambah Kecepatan Lagi Lur Wuhuu Joss Suara Anginnya Semoga Nggak Menutupi Suara Bicaraku Hari Ini Aku Melaju Dengan Kecepatan 80an Kilometer Perjam Kalau Ini Mengajar Waktu Apakah Hujan Oh Tidak Hujannya Nggak Merata Ternyata Hujan Oke Kalau Hujan Kayak Gini Kayaknya Nggak Bisa Sampai Di Terminal Krista Nanti Bisa Rusak Kameraku Ini Oke Padahal Bentar Lagi Sampai Di Terminal Krista Lur Lur Sampai Di Pertiga An Sampai Udan Sayang Sekali Lur Mohon Maaf Sampai Disini Aja Lur Aku Mau Nge Dulu Ini Masuk In Kamera Jadi Nggak Bisa Nge Rekam Lagi Kebetulan Sudah Mulai Gelap Terakhnya Oke Lur Sampai Cuma Di Video Selanjutnya Mohon Maaf Karena Hujan Nggak Bisa Lanjut Sampai Ke Krista Yang Sedikit Lagi Padahal Oke Sampai Cuma Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waduh Grunjal